Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus? Ngapain aja bisa? Nah, kenapa kamu malah bilang aja-aja ada? Ada-ada aja? Iya! Dimaafin gue ya? Iya! Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton THP, Tukang Ojak Pengkolan, sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya, semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan, nonton terus Tukang Ojak Pengkolan, hanya di RCTI, setiap hari pukul 16.30. Oke, sampai! Lama banget loh, beli galon doang. Banyak, minta sekalian dipasangin galonnya. Maling masangin galon berapa menit? Panjang ceritanya, Jak. Gara-gara Mba Yuni. Kenapa bininya Indra lho, Bobo, sama galon? Gawang. Kalau Mba Yuni udah ikut-ikutan, urusannya jadi ribet. Kamu kan tau sendiri, Jak, kalau Mba Yuni ikut-ikutan jadinya kayak gimana? Udah intinya aja, intinya aja. Intinya, Yuli jadi tau kalau saya punya utang sama kamu. Waduh, kalau bini lo yang mau ikut-ikutan, ribet dah berabe urusannya. Terus gimana? Yuli nyuruh saya buat ngelunasin utang sama kamu. Nah, tapi ini gue demen nih. Ayo sini bayar utang. Nih, kamu hitung dulu. Lecian semua sih, Tis. Mana di kantong plastik, lu kelebawan. Ya maklum, itu kan uang simpenan, sisa tabungan. Ya, Bu. Tis, nah. Ibu minta tolong ya, Tis. Purnomo kan lagi nganter catering. Nah, tolong ikutin. Ibu tuh khawatir. Nanti, apa, kenapa-kenapa gitu loh. Soalnya kakinya itu belum sembuh bener, ya. Ya, Bu. Ya, nanti alamatnya tak kirim. Ya, Bu. Makasih. Alhamdulillah. Eh, main jalan aja lu. Ini kagaknya sampe 200 ribu. Jak, kemarin kan kepake buat beli pulsa. Yang pulsa saya abis, kamu pake buat nelfonin yang raya. Terus kemarin, saya bantu-bantu beberes rumah kamu. Terus yang lain-lainnya lagi. Kepikiran duit aja lu kepikiran. Ya, 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 tuh. Tis, nah. Bawa nih, pulasnya kita. Perangkaan... Perangkaan... Yang bener, ya? Iya, Mak. Itu punya siapa tuh? Pesenan siapa? Ini... Yang ini tuh untuk rambutnya keriting, Mak. Yang ini buat yang rambutnya gendrong, Mak. Oh, seperti itu. Kalau yang itu? Yang ini, buat yang gak gendrong. Ya udah, natanya yang bener, pisahin. Ntar ketuker, pisahin. Iya, Mak. Eh, neng-neng, HP, neng, HP. HP, mana HP? Eh, mana HP, HP? Malah, kasih itu HP, Mak. Tolong lagi. Eh, ini, maaf, Mak. Tunggu. Eh, Neng. Mak, ini lagi bete deh, Mak. Masa Kang Tisna tuh... Neng, Maaf ya, curhat ntar aja ya. Ini Mak lagi sibuk banget. Banyak pesenan di HP, ya. Ntar, Mak, telpon balik dah, ya. Iya deh, Mak. Nah, disini. Udah, Mak. Eh, main buruan. Beneran, Lu, Bang. Kagal jadi kerja. Iya, ternyata itu kantor penipu. Astagfirullahaladzim. Lu kena tipu juga, Bang. Untung aja, pat gue sampe sono. Kantor itu ditutup. Habis digerebang sama polisi. Hah? Tapi, duit kita aman, kan? Yaudah, Bang. Mana sih ini duitnya? Bakal gue belanja besok. Udah gue kembaliin ke Pak RT. Lalu gimana sih, Bang? Kenapa dibalikin sih? Biar kita gak jadi ngutang. Ya, iya sih, Bang. Tapi masalahnya nih, ya. Gue kagak jadi belanja. Lah kan, gue gak punya duit. Terus, lu besok mau makan apa masih lorong? Kalau buat belajar, Ma. Gue ada. Nih. Bang. Lu kok bisa dapet duit, Bang? Bapak kasihan. Makanya Bapak kasih aja. Ya, harusnya sih gak usah dikasih, Pak. Emang kenapa? Soalnya ibu masih kesel sama poedah. Kesel kenapa? Kan dia yang awalnya ngejodoh-jodohin Mas Pur sama siapa tuh saudaranya itu. Udah lah, Bu. Udah. Masalah perjodohan itu gak usah digetongget lagi. Kak. Ya? Aku pengen deh jodohin Serena sama tetangga aku. Siapa? Om Ojang. Emangnya kerjanya apa? Cukang Ojek. Emangnya ganteng? Ja, 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 jagung manis. Ja, 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 jagung manis. Halo, Jumbo. Ojak, Mojasuke. Kagak. Gue pengen ada temen ngobrol. Sini aja deh lo ngobrol sama gue. Yaudah, saya temenin ngobrol ya. Emangnya, Kang Tisna sama Mas Pur kemana? Kang Tisna sama Mas Pur. Kang Tisna sama Mas Pur. Kang Tisna sama Langkah. Ramb dissina sama Mas Pur. Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebentar ya Ya Ini Oh Katering wujur ya Iya Alhamdulillah Udah sampe Iya Kembaliannya buat masnya aja ya Oh iya Alhamdulillah Maaf Bu Iya Kateringnya Gak ada masalah kan Gak ada Kenapa ya Gak apa-apa Alhamdulillah kalau begitu ma Perangka Alhamdulillah Giliran dapet pesanan-pesenannya banyak banget Masya Allah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya udah tolongin tas emak deh Tasnya emak kenapa? Kok tasnya emak minta ditolongin emang kenapa? Ih apaan sih neng? Maksudnya tolong itu tas emak kesiniin Emak mau jalan Seperti itu Seperti itu Eh seperti itu Udah dapet odoran banyak dikit aja udah bingung Udah mau jalan gak? Iya Eh iya Sebenernya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Doa Oke eh gue gede pur ngapain lu ngikutin rampok gue lu ya? bukan mau ngerampok pur saya cuma ngikutin aja nah lu tau gue bawa duit lu mau ngerampok gue kan beneran bukan mau ngerampok pur saya sama tisna atung ngikutin kamu ah gak mungkin siapa lu bener pur tisna temen kamu ngejek di rawa bebek ah kalo tisna itu punya ciri khas eee ini kata bapak saya oh ya udah bener lu tisna gue kirain lu rampok pur astagfirullahaladzik berangka salamualaikum ning waalaikumsalam mak ema lagi sibuk banget ya mak kagak kenapa emang ya kok mau gak telepon balik Yuli dah ngapain nelfon balik orang mah ada di depan rumahnya yang Yuli oh di depan yudah bentar mak maaa apaan kenapa sih masalahnya serius banget emangnya emang gak mau ceritain di dalem aja mak disini kan malu lagi ntar denger tetangga enggak ada siapa-siapa lu ngomongnya pelan-pelan aja gak usah tereak-tereak ya emang emang gak mau duduk dulu enggak udah buruan penasaran ada apaan sih enggak mau minum dulu apa mak ntar aja ning cerita aja dulu uuuu jadi anto bangun lagi bentar ya mak ya ah elah lah emang lu kagak ada potongan rampo gak tau tuh sipur buka lu mah kagak ada serem-serem ya tis coba dah buka lu lu serem kagak ada serem-seremnya coba serem lagi oh jadi seperti itu hmm ini pasti ojak juga nih yang nyuruh kang tisna pinjem duit sama dia emang kagak bisa pinjem duit sama orang lain apa ya gak tau lah mak orang yuli aja baru tau sekarang kalau kang tisna itu pinjem duit sama bang ojak nah itu pasti ojak juga yang nyuruh kang tisna supaya gak ngomong sama nih yuli seperti itu iya ya mak ya eh oh iya mak kang tisna tuh cerita katanya belakangan ini bang ojak lagi sering mimpi buruk loh mak mimpi buruk gimana sih maksudnya iya mimpi buruk mimpi celakaan lah mimpi tabrakan lah bahkan sampe mimpi meninggal mak terus? ya katanya sih bang ojak itu mimpi buruk karena ngerasa punya salah sama emang lah kenapa emang dibawa-bawa idih bener-bener ya itu orang ya emang cari masalah sama emang ya apaan sih dia-dia yang mimpi kita dibawa-bawa lagi hahaha malah lucu sipur ngaco tuh kalo gak ada serem-seremnya juga ya emang lagian sipur emangnya gak ngenalin apa motor saya waduh emang nelfon gua lagi ada apa ya assalamualaikum mak waalaikumsalam ojak yang bener aja kalo mimpi buruknya mimpi aja kenapa mesti bawa-bawa emang seperti itu hah ojak gak bawa-bawa emang yang ada juga aja murot bukan soal itu ngapain sih nyebarin gosip di luar kalo mimpi buruknya ojak gara-gara emang buat apaan begini mak bukan begitu maksudnya begini mak kagak usah kagak penting gak mau denger iya mak maafin ojak mak dimaafin dimaafin mak aja aja ada apa aja? aja aja ada aja aja ada apa? ada aja iya gua jadi minta maaf beneran memadah terus dimaafin? iya ya malah bagus itu mak ojak kenapa kamu malah bilang aja aja ada ada-ada aja? iya dimaafin gua ya iya 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 enjaka k字幕